Intro Kebahagiaan dirasakan Jen Syarimar pada 4 Agustus kemarin. Ini terlihat dari momen perayaan ulang tahun Zarno, buah cinta Jen Syarimar yang ke-9. Di sebuah restoran cepat saji di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Jen pun terlihat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Zarno dan kawan-kawan kecil buah hatinya di momen pertambahan umur Zarno yang ke-9 tahun. Hadiah spesial pun sudah disiapkan Jen untuk buah cintanya, seperti seperangkat alat diving yang akan digunakan Zarno saat traveling bersama Jen Syarimar nantinya. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday baru Tio pilihnya, Tio pilihnya, Tio pilihnya Sekarang juga, sekarang juga, satu, satu, dua, tiga Al Alzheimer, seperti seluruh Akan cerititas dilihatte Ini sudah banyak banget gitu kan. Dan ada beberapa saatnya juga ya. Anaknya ini pulang seumuran. Sudah tak ada. Jadi ya silaturami sih sebenarnya. Halal-halal sekalian karena habis berbicara. Kan kita belum mulai sih. Selain memberikan hadiah spesial seperangkat alat diving. Zarno juga mendapatkan hadiah spesial mainan tembak-tembakan. Di Akwijen, putra sematawayangnya ini memang hobi sekali dengan mainan tembak-tembakan. Dimana Zarno ingin sekali menjadi seorang sniper sesuai dengan hobinya bersama mainan tembak-tembakannya tersebut. Dia sudah mulai fokus dengan orang lain. Dia sudah mulai fokus dengan orang lain. Kesemangannya dia membang. Dia agak-agak seram juga sih kesemangannya dia. Jadi dia kalau ngomongin senjata, dia jatuh banget. Aku juga bingung. Jadi dia memang pengen jadi sniper karena gitu. Or a machine gun. Iya. Terus dia, dan dia fokus. Dia belajar. Dia pelajarin senjatanya apa yang cocok sama dia dan segala macem. Malah kalau aku langsung membak, dia ngomong sama pelaku juga. Saya juga mengubah umur berapa saya susah. Jadi dia nanya-nanya sendiri. Dan aku memang saya dia arahin dia. Aku gak mau memaksakan dia. Aku gak lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesemangannya dia. Dia namanya juga anak laki gitu. Dan Jarno ke depannya menjadi anak yang agak jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri, pinter, lebih sayang sama namanya. Dia lebih udah overprotektif sih sekarang. Ya galaknya dikurangin lagi. Dia agak gak galak soalnya. Terus ya, pokoknya menjadi anak yang berbagi, soleh, jangan bosen nginyitim mamanya untuk kuasa, sholat, segala macem. Jadi dia yang lebih galak dan mudah-mudahan ketemani jauh lebih baik. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!